Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soli-soliha bertemu lagi dengan Butasya di video pembelajaran matematika kelas 4 MI Istiqomah Sambas Purbalingga Nah sebelum kita mulai pertemuan kali ini Yuk kita baca basmala bersama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Soli-soliha bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini? Nah kalau sudah siap sekarang siapkan alat tulis, buku catatan, dan buku rangkumannya ya Dan hindari juga hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi kalian Soli-soliha siapa yang sudah pernah naik kereta api? Nah pasti kalian pernah melihat rel kereta api bukan? Nah sekarang buku guru punya pertanyaan Bagaimana posisi garis rel kereta api? Ada yang tahu? Apa jawabannya? Nah coba perhatikan lagi ke rel kereta apinya Nah kira-kira apa ya jawabannya? Betul Jadi garis rel kereta api itu termasuk salah satu bentuk garis jajar Ada yang bisa mendebak dengan benar tadi? Nah mengapa rel kereta api termasuk garis jajar ya? Ayo siapa yang penasaran? Nah kalau penasaran simak ya penjelasan dari video berikut Sebelum kita masuk ke materi Ada tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini Yang pertama Setelah menyaksikan video pembelajaran Peserta didik dapat menjelaskan pengertian garis jajar dengan benar Kemudian yang kedua Setelah menyaksikan video pembelajaran Peserta didik dapat menentukan garis jajar Menggunakan model konkret dengan tepat Untuk ruang lingkup materi kita pada pertemuan kali ini adalah Yang pertama tentang pengertian garis jajar Kemudian sifat-sifat garis jajar Dan yang terakhir adalah model konkret garis jajar Nah jadi materi kita pada pertemuan kali ini adalah Tentang garis jajar Jadi kita akan belajar tentang Tadi yang sudah disebutkan Ada pengertian garis jajar Sifat-sifatnya dan model konkret Nah masih ingat pertanyaan bu guru yang di depan tadi Mengapa rel kereta api termasuk garis jajar Rel kereta api merupakan bentuk garis jajar Karena lintasan kereta api tersebut Memiliki jarak antara yang akan selalu sama atau tetap Dan tidak pernah saling berpotongan antara satu dengan lainnya Nah dari alasan tersebut kita bisa dapat menyimpulkan bahwa Garis jajar adalah garis-garis yang berjarak sama Saling berhadapan dan tidak akan berpotongan Walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga Nah coba perhatikan Contoh berikut ya Yang pertama Apakah garis AB sejajar dengan garis CD Ayo perhatikan garis AB dan garis CD Mas ingat tadi Apa yang disebut sebagai garis jajar Yaitu garis-garis yang saling berhadapan Memiliki ukuran yang sama Dan tidak berpotongan Dan tidak berpotongan walaupun diperpanjang Nah ternyata garis AB dan CD memiliki jarak yang sama Kemudian kita cek yang sebelahnya Apakah garis AB dan CD berpotongan ketika diperpanjang Ternyata garis AB dan CD tidak berpotongan walaupun diperpanjang Maka garis AB sejajar dengan garis CD Kemudian yang kedua Apakah garis peki sejajar dengan garis RS Nah apakah garis peki dan RS titik-titiknya memiliki jarak yang sama Nah garis peki tidak berjarak sama dengan garis RS Kemudian kita cek lagi Apakah garis peki dan garis RS Tidak berpotongan walaupun diperpanjang Ternyata garis peki berpotongan dengan garis RS Maka kesimpulannya adalah Garis peki tidak sejajar dengan garis RS Nah sampai disini Soli-soli khas sudah paham ya Selanjutnya Kita akan belajar tentang sifat garis sejajar Sifat garis sejajar yang pertama yaitu Jarak antara titik yang saling berhadapan selalu sama Kemudian sifat yang kedua adalah Dua garis sejajar tidak akan berpotongan Walaupun diperpanjang Selanjutnya kita akan belajar tentang garis sejajar pada model konkret Nah model konkret disini maksudnya adalah Kita nanti akan mencari Garis sejajar pada bangun ruang Ataupun bangun datar Nah siapa yang tahu bangun ruang apa yang butasnya tampilkan Nah betul Jadi bangun ruang ini adalah kubus Nah coba Coba kalau misalnya butasnya mempunyai garis EH Kira-kira garis mana ya yang sejajar dengan garis EH Ya betul Garis FK Jadi rusuk EH sejajar dengan rusuk FK Kemudian kalau butasnya punya garis DH Kira-kira garis apa ya yang sejajar dengan garis DH Ya betul Garis CG Jadi rusuk TH sejajar dengan rusuk CG Nah kalau butasnya punya garis EF Maka Garis mana ya yang sejajar dengan garis EF Betul Garis AB Maka rusuk EF sejajar dengan rusuk AB Kalian lihat sudah paham ya materinya Agar kalian semakin lebih paham lagi Nah akan bu guru berikan contoh yang lainnya Di sini bu guru punya sebuah bangun ruang lagi Kira-kira apa ya namanya bangun ruang tersebut Betul Bangun ruang belok Nah Coba berikan dua contoh garis jajar dari bangun datar di samping Jadi kalian boleh Suka-suka Memberikan contohnya Yang penting termasuk salah satu rusuk dari bangun tersebut Nah kalau butasnya Kan memberikan contoh garis peki Kira-kira garis peki Sejajar dengan garis apa ya Betul Sejajar dengan garis RS Jadi Rusuk peki sejajar dengan rusuk RS Nah kalau butasnya punya garis PS Maka Garis apa ya Yang sejajar dengan garis PS Betul Garis TR Jadi Rusuk peki sejajar dengan rusuk RS Dan rusuk PS Sejajar dengan rusuk QR Dan masih banyak rusuk-rusuk lainnya yang sejajar Nah nanti kalian cari sendiri-sendiri ya Nah agar kalian lebih paham Akan buku rubrikan soal latihan mandiri Nah nanti dikerjakan di buku tugas masing-masing ya Yang pertama Buatlah dua contoh garis sejajar Jadi nanti kalian buat Atau gambar Garis sejajar Untuk penamaan titiknya Terserah kalian Kemudian yang kedua Berikan contoh garis sejajar Dari bangun ruang berikut Nah Guru sudah menyajikan bangun ruang Dan titik-titiknya Nanti kalian tinggal cari Kira-kira Rusuk mana yang sejajar Di bangun ruang tersebut Nanti Untuk evaluasinya Akan buku rubri kirimkan linknya ya Senyummu di hadapan saudaramu Adalah bernilai sedekah bagimu Hadis riwayat ternisi Jadi salih-salih Jangan lupa tersenyum ya Nah pesan dari buku rubri Yang pertama Selalu kerjakan tugas tepat waktu Jaga sholat lima waktu Dan jangan lupa membaca Dan hafalan Al-Quran Nah untuk materi besok Adalah garis perpotongan Jadi silahkan Saya bisa lihat Belajar tentang garis perpotongan Terlebih dahulu ya Nah alhamdulillah Materi kita pada pertemuan kali ini Sudah selesai Yuk kita baca Andalah bersama-sama Alhamdulillah Hiropil Alamin Kalau terlihat Terima kasih ya Kalian sudah menyimak Penjelasan dari buku rubri Apabila ada kesalahan Buku rubri mohon maaf Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati